Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami tim KKI Kewuskupan Agung Palembang. Hari ini kita bersama-sama akan mengenal perlengkapan-perlengkapan liturgi. Sebelum Romo dan Suster melanjutkan, Romo mengingatkan kita semua untuk senang biasa menjaga kesehatan. Ingat ya, 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi beperhian. Dan edisi kali ini kita akan memperkenalkan beberapa peralatan liturgi. Yang pertama ada Turi Volum atau sering disebut dengan Wiru. Dan yang kedua ini Nafikula ya, Nafikula. Dan ini adalah Hisop, dan juga Aspersorium. Dan yang berikutnya ada Kandela. Nah Turi Volum ini, Turi Volum ini biasa disebut juga dengan Wiru. Dan Wiru ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Turis yang artinya Dupa. Sedangkan Nafikula ini sebuah bejana, sebuah bejana yang digunakan sebagai wadah serbuk Dupa. Nah, baik Nafikula maupun Wiru ini terbuat dari logang. Mengapa terbuat dari logang? Karena memang yang akan dimasukkan ke dalam Wiru ini adalah bara api. Supaya tahan dari panas, akan memang harus terbuat dari logang. Dan Wiru ini memiliki empat rantai. Tiga rantai ini sebagai rantai penyangga. Satu, dua, tiga. Sedangkan rantai yang keempat ini berfungsi untuk membuka dan menutup dari tutup Wiru ini sendiri. Demikian juga dengan Nafikula ya, ini juga terbuat dari logang. Turi Volum ini digunakan sebagai tempat dibakarnya Dupa sehingga sering diisi dengan arang atau bara api sebelum dituangkan serbuk ya yang dari Nafikula itu. Nah, sedangkan yang Nafikula itu adalah untuk menyimpan serbuk abu yang dimasukkan dalam turi Volum yang sudah diisi dengan bara api. Dan ini sering digunakan dalam perayaan-perayaan lingkungi atau hekaristi, hari raya dan hari-hari besar pelajar. Ini yang pertama, yang kedua apa, suster? Yang kedua adalah hisop. Hisop ini alat yang dibentuk, berbentuk tongkat ya. Alat yang berbentuk tongkat dengan ujung yang berambut untuk memerciki. Lalu ini ada asperasorium, wadah air suci sebagai pasangan dari hisop. Hisop ini teman-teman ya, ini seperti tongkat kecil. Ini tangkainya bisa terbuat dari logam, bisa juga dari kayu. Ini ada serabut, supaya memang air suci nanti bisa menempel di sini ketika para imam atau petugas memercikkan air suci kepada rumah. Sedangkan untuk wadahnya ini atau asperasorium ini bisa terbuat dari kaca, bisa juga dibuat dari logam. Fungsinya tetap sama, ini saling berpasangan. Nah, itu susah. Nah, alat yang ketiga apa, suster? Yang terakhir adalah kandelar ya, Romya. Kandelar. Kandelar ini berasal dari bahasa latin ya, yang merupakan tempat untuk meletakkan lilin di kereja dengan cara menancapkan lilin pada bagian yang runcing. Kandelar ini, teman-teman, ini secara umum banyak yang terbuat dari logam, bahkan berat. Dan ujungnya ini ada meruncing. Nah, mengapa meruncing? Supaya ketika lilin diletakkan di atas ini, dia tidak goyang-goyang. Seperti ini, dia tetap kencang seperti ini. Nah, bentuknya juga macam-macam. Kalau ini bentuknya tinggi, ini bentuknya pendek. Tidak ada tangkainya, tapi tetap sama-sama memiliki kaki. Di beberapa tempat, orang-orang juga melakukan kreasi atau kreatif. Sehingga kandelar bisa dibuat dari bahan lainnya. Dan lilin serta kandelar ini diletakkan biasanya di mana, suster? Biasanya itu di altar ya, Romya. Di altar. Kita bisa menggunakan kandelar dan lilin juga di rumah kita masing-masing. Ketika kita mau berdoa bersama, maupun berdoa secara pribadi. Jadi begitu teman-teman, kita mengenal ada tiga alat yang kita bahas Kita pelajari bersama pada video kali ini. Yang pertama adalah, ini adalah biru bersama dengan nafipula. Yang kedua, suster? Dan yang kedua adalah hisop dan aspersorium. Dan yang ketiga adalah kandelar. Yang ketiga adalah kandelar untuk lilin. Nah, begitu teman-teman untuk edisi kali ini. Kita akan mengikuti perkenalan perlengkapan liturki lainnya dalam video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam misi ade.